Tuan dan Puan yang berstatus sebagai Bob Oto, fans dari Persib Bandung, tentu familiar dengan Stadion Sijalak Halupat. Nama itu disitir dari julukan Otto Iskandadinata, burung jalak yang berani. Bagaimana ceritanya Otto Biska mendapatkan julukan Sijalak Halupat? Oto memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Sundan. Dia pernah menjabat sebagai sekretaris dan kemudian ketua umum Paguyuban Pasundan, salah satu organisasi kedaerahan yang tertua dan masih eksis sampai hari ini. Melalui Paguyuban Pasundan ini pula, Otto kemudian menjadi Volksrat. Volksrat itu adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman kolonial Belanda. Sewaktu aktif di Volksrat, Otto Iskandadinata kerap menentang kebijakan pemerintah gubermen Belanda, terutama kebijakan-kebijakan yang memang nyata-nyata merugikan kaum peribumi. Ada beberapa kipera penting Otto selama menjadi anggota Volksrat. Mari kita golik bersama. Jadi dulu pernah itu kejadian waktu kondisi ekonomi lagi susah. Pemerintah India Belanda itu menetapkan kebijakan yang nggak populer, yaitu pemotongan gaji sebesar 10 sen. Krisis ekonomi itu merupakan imbas dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat, Malaysia, pada DTD awal 1930-an. Nah, krisis dari Amerika itu kemudian kan menjadi krisis global ya, berimbas kepada Eropa, dan akhirnya kemudian menyulitkan perekonomian Belanda, sampai kemudian imbasnya ke Hindia Belanda. Pemerintah kolonial India Belanda ini berancana memotong gaji pegawai negeri itu sebesar 10 sen mulai tahun 1932. Tetapi, Otto Iskandardinata kemudian menolak secara tegas. Dia minta, kalaupun harus benar-benar dipotong itu gaji, maka pemerintah harus berkomitmen untuk mengganti potongan itu secara rafelan, jika keadaan ekonomi sudah kembali membaik. Sebagaimana yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Gugatan ini bukan serampangan ya. Otto itu kan sebenarnya sebelum dia menjadi seorang politikus, sebelum dia menjadi wakil rakyat Pasundan di Vokserat. Dia itu kan pegawai negeri. Guru lebih tepatnya. Dia mengajar di beberapa sekolah. Di Banjarnegara, Bandung, dan kemudian Jakarta. Jadi dia benar-benar mengetahui bagaimana susahnya kehidupan pegawai negeri kala itu. Wajar kalau dia kemudian mengugat kebijakan pemotongan gaji para pegawai negeri tersebut. Karena memang situasinya sudah sangat susah. Otto termasuk salah seorang pendiri negara ini, pendiri di Republik Indonesia yang gelisah dengan pembatasan hak politik kaum perempuan. Jadi pada era pemerintah kolonial India Belanda itu kan, hak-hak politik kaum perempuan belum diayomi ya. Kaum perempuan itu belum punya hak untuk duduk di Dewan Kota. Apalagi Vokserat. Nah, Otto Iskandar Dinata kemudian mengugat kebijakan ini. Dia menyampaikan pandangannya itu di Vokserat. Dia nggak habis pikir gitu loh. Kalau kemudian ternyata hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan itu sudah diberikan kepada kaum perempuan, kenapa hak politik kaum perempuan itu harus dibatasi? Di banyak negara, pola pikir lama jadul untuk membatasi hak politik kaum perempuan itu sudah disabut. Otto menganggap hak-hak politik untuk kaum perempuan itu penting. Setidaknya hak untuk memilih terlebih dahulu, baru kemudian hak untuk dipilih. Dan ini bukan cuma dia perjuangkan di Vokserat ya. Nggak heran, kalau kemudian Pak Guyupan Pasundan itu termasuk yang organisasi pertama yang memiliki perwakilan perempuan di Dewan Kota, yaitu Emma Pura Direja, pendiri dan ketua Pasundan Istri, organisasi di bawah Pak Guyupan Pasundan. Oto Iskandar Dinata pernah melawan kesemenang-undangan polisi. Oto mencontohkan soal peristiwa di Ciamis. Waktu itu ada tujuh orang pengurus Pak Guyupan Pasundan. Mereka bikin rapat. Jadi cuma tujuh orang ya, yang dibenarkan oleh undang-undang. Tapi kemudian rapat itu diawasi dan ditunggui oleh dua orang mantri polisi dan satu orang resersei. Selain itu juga ada cerita. Di Ciamis juga. Jadi rata-rata siswa, murid-murid dari sekolah di Pasundan itu yang berumur 13 tahun ke atas itu dipanggil sama polisi. Mereka diperiksa. Mereka dimintai keterangan lah bahasanya. Apakah di antara guru-guru mereka tersebut, guru-guru dari sekolah-sekolah Pasundan itu mengajarkan pengajaran yang berkaitan dengan politik atau anti pemerintah. Nah ini beneran ya. Nggak main-main gitu loh. Itu ada beritanya itu di Sipat Tahunan. Sipat Tahunan ini korannya Pak Guyuban Pasundan ya. Jadi menurut berita di koran itu edisi 7 Oktober 1941 ada berita gerakan pemuda ansor cabang Ciamis yang ditangkap Belanda, ditangkap polisi Belanda karena belajar debus. bagi otor debus itu kan kegiatan kebudayaan Sunda yang tetap dihargai keberadaannya oleh kaum peribumi. Karena itu menjadi sesuatu yang aneh kalau kemudian orang belajar debus kemudian ditangkap. mungkin dia Belanda ini ketakutan kan. Polisi Belanda ini ketakutan kalau iya. Karena kalau orang belajar debus ini kan berarti dia bakal kebal sama senjata ya. Takut mungkin akan menjadi barisan perlawanan bagi kolonialisasi Belanda. Oto ini kita tahu lah darah dia itu kan sebenarnya darah pendidik. Dia itu kan belajar di sekolah guru ya. Sama kayak Tan Malaka itu di Quekskul. Quekskul di Purworejo dia belajar. Maka daripada itu Oto Iskenadinata ini tergolong konsen dengan soalan pendidikan. Seperti Tan Malaka pula dia juga melihat bosannya pendidikan yang dilakukan oleh kaum kolonialis itu kaum Belanda itu ya memang bukan pendidikan yang memihak kepada kepentingan rakyat pribumi. Dia mengugat itu. Dan memang tentu perlawanan itu sangat berat ya. Karena pola sistem pendidikan zaman Belanda itu kan dibangun buat mengekalkan kolonialisasi kan. Jadi wajar kalau kemudian tidak berpihak untuk meningkatkan martabat dan kesadaran kaum berbumi di Hindia Belanda. Tapi ya Oto ini kan gak menyerah. Selain dia kemudian mengugat habis-habisan kebijakan pendidikan yang menindas di Plokserat dia juga melakukan aksi nyata ya di paguyupan Pasundan. Konon kabarnya waktu Oto Iskandar Dinata ini memimpin paguyupan Pasundan itu sampai berdiri 48 sekolah di seluruh Jawa Barat untuk mendidik lebih banyak lagi anak-anak bangsa Sunda. Tentu saja pendirian sekolah-sekolah paguyupan Pasundan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing cabang PP cabang paguyupan Pasundan tadi ya. Oto sangat keberatan dengan usulan hak kepemilikan tanah bagi kalangan Indo-Belanda. Dalam kacamata Oto kalangan Indo ini mendapat terlalu banyak kemudahan dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara bangsa pribumi selaku pemilik asli tanah itu mulai dipersulit dengan segala macam syarat ya. Oleh karena itu dia minta agar kalangan Indo-Belanda ini disamakan dengan orang asing juga. Kalangan Indo-Belanda di Hindia-Belanda itu juga muslim punya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki tanah. Kalau kondisi rakyat Indonesia itu masih lemah secara ekonomi secara politik dan kemudian kalangan Indo-Belanda itu diberikan keleluasan untuk memiliki tanah di India-Belanda tentu bisa-bisa habis itu tanah kita dia borong gitu kan ya mungkin saja kalangan Indo-Belanda itu gak sepenuhnya punya duit banyak tapi perlu diingat dengan jaringan dia sebagai setengah Eropa tadi tentu dia punya akses lebih luas untuk menjangkau dana-dana investor gitu siapa yang tahu nanti kalau kemudian ada dana-dana investor itu dititip sama si Indo ini buat membeli tanah di India Belanda jadi pakai atas nama si Indo Belanda tapi sebenarnya itu merupakan aset dari investor-investor di luar negeri sana investor-investor dari bangsa Eropa atau mungkin Jepang yang memang sedang marak-maraknya berinvestasi di Hindia Belanda pasca diterapkannya politik etis jadi bisa kita lihat ya kalau dalam konteks ini Otto benar-benar menjadi wakil rakyat pasundan di Voxrat dia menyuarakan aspirasi konstituen yang telah memilih dia katanya dia tetap memperjuangkan kepentingan rakyat di sidang Voxrat itu dengan cara mengusulkan aturan-aturan yang menguntungkan kaum perigumi sebaliknya dia juga menghalang-halangi setiap aturan yang memberatkan kehidupan bangsa perigumi karena keberanian inilah kemudian Otto Eskandadinata mendapat julukan burung jalak yang berani demikian dari saya banyak maaf salam alang-alang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati